Halo Sobat Ternak di seluruh Nusantara Kembali bersama kami di Peternakan Mentorogofam Pada kesempatan hari ini kami akan berbagi video Yang berbeda dari biasanya Hari ini kami akan membuat pesanan untuk Membuat rica-rica mentok Sebelum kita potong Kita tali kedua kakinya Supaya tidak lari setelah kita potong Ini adalah hari mendekati lebaran Pesanan untuk rica-rica mentok Dan juga mentok yang hidup cukup tinggi Marilah kita simak video tentang Proses pembuatan rica-rica mentok berikut ini Setelah mentok kita potong Selanjutnya mentok-mentok ini Akan kita bersihkan bulunya Untuk mempermudah kita Rendam dulu dengan menggunakan air panas Supaya mudah untuk mencabuti bulu Dan mempersiakkan bulu Termasuk bulu-bulu halus Yang ada pada mentok tersebut Untuk membersihkan bulu mentok memang agak lebih sulit Daripada bulu ayam Karena bulu entok memiliki Bulu-bulu halus Yang untuk Membersihkannya Memang harus Lebih Telaten lagi Dibandingkan dengan Membersihkan bulu-bulu ayam Berikut penampakan setelah mentok-mentok Kita bersihkan bulunya Proses selanjutnya Proses selanjutnya Nanti akan kita Panggang Untuk membersihkan bulu-bulu Halus yang ada pada Mentok tersebut Untuk proses selanjutnya Kita Panggang mentok-mentok ini Di atas Barak api Sebaiknya Kita memanggang Dengan menggunakan Tungku Dengan bahan bakar kayu Supaya Aromanya lebih Sedap Dan juga Tidak boros Gas Proses pemanggangan ini Berfungsi untuk Menghilangkan Atau membakar Bulu-bulu halus Yang masih tersisa pada mentok Dan juga Mengurangi Bau amis Yang ditimpulkan Oleh Asap Dari Pembakaran Kayu Dalam proses pemanggangan ini Jangan lupa Mentok Dibolak Balik Supaya Proses pemanggangannya Dapat merata Keseluruh Bagian Dari mentok Tersebut Pemanggangan ini Cukup 5-10 menit Sampai keluar Minyak Pada kulit Mentok Tersebut Ini adalah mentok Yang telah selesai Proses Pemanggangan Nantinya Mentok Akan kita Belah Untuk kita Keluarkan Seruannya Dan akan kita Potong Kecil-kecil Namun Sebelumnya Untuk Menghilangkan Bau amis Ataupun Bau Apek Pada mentok Ada satu Tip khusus Yang Bisa saya berikan Untuk sobat Ternak Di seluruh Nusantara Yaitu Dengan Membuang Kelenjar minyak Yang ada Pada Pantat Mentok Kelenjar minyak Pada Pantat ini Kita belah Lalu Kita Ambil Kantung Minyak Yang ada Pada Pantat Mentok Tersebut Ini fungsinya Apa Untuk Mengurangi Bau Amis Karena Kelenjar Mentok Ini Mempunyai Bau Yang Amat Kas Dari Entok Ataupun Angsa Bebek Sebaiknya Dihilangkan Kelenjar minyak Ini Ini tampak Minyak Seperti ini Kantung Minyak Ada Dua Satu Di Sebelah Kiri Dan Satu Di Sebelah Kanan Keduanya Harus Kita Ambil Kantung Minyak Ini Ada Di Semua Mentok Baik Jantan Maupun Betina Ini Ada Dua Di Kiri Dan Sebelah Kanan Ini Harus Diambil Supaya Ketika Dimasak Baunya Tidak Terlalu Amis Setelah Dipotong Potong Daging Entok Ini Kita Cuci Sampai Bersih Proses Selanjutnya Adalah Kita Berikan Jeruk Nipis Jeruk Nipis Ini Berfungsi Untuk Apa Yang Utama Jelas Untuk Mengurangi Bau Amis Supaya Ketika Dimasak Mentok Ini Tidak Menimbulkan Bau Amis Yang Tajam Karena Kita Tahu Baik Mentok Ataupun Bebek Itu Mempunyai Bau Amis Yang Cukup Menjengat Jadi Untuk Penanganan Daging Mentok Ataupun Daging Bebek Membutuhkan Penanganan Yang Ekstra Dibandingkan Dengan Daging Ayam Selanjutnya Kita Campur Dengan Jeruk Nipis Yang telah Kita Peras Lalu Kita Aduk Aduk Merata Supaya Semua Terkena Jeruk Nipis Proses Selanjutnya Adalah Menyiapan Bumbu Yang pertama Adalah Getobar Merica Atau Lada Cabai Rawit Ini Bebas Mau Banyak Atau Sedikit Tergantung Selera Kemiri Bawang Merah Dan Bawang Putih Karena Ini Tiga Ekor Jadi Membutuhkan Bumbu Yang Cukup Banyak Selanjutnya Adalah Kunyit Lengkuas Jahe Serai Dan Tentunya Adalah Cabai Keriting Atau Cabai Merah Besar Jangan Lupa Kita Tambahkan Daun Salam Dan Juga Daun Jeruk Purut Semua Bumbu Ini Akan Kita Haluskan Kecuali Serai Daun Jeruk Purut Dan Daun Salam Kemudian Ada Kaldu Bubuk Sebagai Penyedap Ada Gula Merah Garam Dan Juga Kecap Ini Semua Tergantung Selera Ada Yang Suka Manis Ada Yang Suka Agak Asin Dan Sebagainya Jadi Tergantung Selera Dari Sobat Ternak Setelah Bumbu Kita Haluskan Kita Memulai Untuk Proses Memasak Yang Pertama Kita Masukkan Bumbu Untuk Kita Tulis Bumbu Yang Sudah Kita Haluskan Kita Masukkan Bumbu Daun Salam Dan Juga Daun Ceruk Purut Setelah Bumbu Ini Matang Yang Ditandai Dengan Bau Yang Harum Selanjutnya Nanti Mentok Akan Kita Masukkan Sebelumnya Mentok Kita Rebus Lebih Dahulu Di Dalam Air Yang Sudah Mendidih Supaya Cepat Empuk Dan Air Rebusan Mentok Atau Kaldu Jangan Kita Buang Nanti Kita Gunakan Kembali Untuk Memasak Rica-rica Mentok Tersebut Ini Kita Proses Untuk Memasukkan Jaging Mentok Yang Sudah Kita Rebus Kedalam Bumbu Yang Kita Tumis Setelah Daging Mentok Selesai Kita Masukkan Kedalam Wajan Kita Masukkan Kaldu Bubuk Dan Juga Air Rebusan Daging Mentok Atau Yang Disebut Dengan Kaldu Kenapa Tidak Menggunakan Air Biasa Karena Kaldu Ini Akan Membuat Masakan Menjadi Lebih Enak Tambahkan Garam Gula Selanjutnya Kita Aduk Aduk Kembali Kita Tambahkan Air Sampai Semua Permukaan Daging Tertutup Oleh Air Air Supaya Semua Bumbu Dapat Meresap Dengan Sempurna Kita Aduk Aduk Sampai Daging Mentok Ini Matang Dan Bumbu Meresap Berikut ini Masakan Rica-rica Mentok Yang sudah Hampir Siap Tinggal Kita Tambahkan Kecap Dan Kita Koreksi Rasa Apabila Masih Ada Yang Kurang Demikian Video Pada Hari Ini Semoga Bermanfaat Sukses Selalu Salam Sejahtera Bagi Ketasi Alian Terima Kasih Sampai